Di kalangan selebriti, banyak sekali selebriti yang terjun ke dunia bisnis demi menginvestasikan penghasilan yang mereka dapat dari pekerjaan mereka menjadi seorang selebriti. Dan bisnis karaoke menjadi salah satu bisnis yang cukup banyak dipilih oleh para selebriti tersebut. Dan berikut adalah selebriti-selebriti yang memiliki bisnis karaoke. Bisnis karaoke keluarga semakin dimenati para artis. Sejumlah nama besar artis menjadi modal utama dalam menggait pelanggan. Siapa saja artis-artis yang terjun ke dunia bisnis karaoke? Let's check them out. Berawal dari seorang penyanyi dangdut, Inul melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Inul membuka usaha karaoke-nya pertama kali pada tahun 2005. Ia menggunakan nama Inul Vista. Dalam bisnis ini, Inul benar-benar terjun langsung dan belajar bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Pelopor bisnis karaoke di kalangan artis ini sekarang sudah bisa meraup untung dari benih-benih kerja kerasnya selama ini. Penyanyi mungilir Rosa juga tidak ketinggalan menggeluti bisnis karaoke. Pada tahun 2011, Rosa membuka usaha karaoke yang diberi nama Diva Family Karaoke. Tempat karaoke milik Rosa sudah dibuka di berbagai tempat di Indonesia. Maya selain menjadi penyanyi, juga sudah menggeluti dunia bisnis sejak lama. Pada September 2011, bersama dengan temannya, Maya mewujudkan keinginannya untuk membuka usaha karaoke dan diberi nama Allegro. Ahmad Dhani kembali melebarkan karirnya di bidang bisnis. Ia berencana untuk mendirikan sebuah tempat karaoke yang akan diberi nama Masterpiece Ahmad Dhani Family Karaoke. Dhani merencanakan pada tahun 2014 nanti, usahanya tersebut akan buka cabang di 20 kota. Setiap cabang dari tempat karaoke-nya itu akan menjadi bagian dari yayasan Aki J, yang didirikan untuk membantu korban kecelakaan beberapa waktu lalu. Pasangan suami istri Anang Asyanti kompak membuka bisnis baru karaoke pada bulan Desember 2013 di Malang. Mereka memberi nama bisnis tersebut dengan nama E-Karaoke. Alasan pemilihan Malang sebagai tempat usaha mereka adalah karena mereka ingin mendukung pemerataan ekonomi, sehingga tidak semua bisnis selalu berpusat di Jakarta. Seru juga ya kalau bisnis karaoke kayak gini, karena kayak setiap hari pasti ada yang butuh hiburan gitu sama teman-temannya, ngumpul-ngumpul. Atau yang mau mengekspresikan isi hatinya, masuk kayak tempat karaoke. Pilih lagu yang sesuai, curhat luat lagu. Pilih lagu yang sesuai dengan suasana hati. Mungkin kita coba nanti. Kamu ya? Kirain mau ngajak aku karaokean, pilih lagunya tadi apa? Jodoh pasti bertemu. Ya jodoh sih pasti ketemu ajalah. Tapi itu dia tadi, siapa tahu mungkin bisa jadi inspirasi juga. Dan yang paling sukses adalah Inul ya, karena dia pelopor. Pelopor selebriti yang terjun di bisnis karaoke ini. Sukses yang untuk pelopor selebriti ini.